Intro Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura selesaikan 5 perkara dalam 2 tahun terakhir Intro Dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 Tercatat kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura telah menyelesaikan 5 perkara Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura Muhammad Akmal saat ditemui adik media Papua di ruang kerjanya menyampaikan Di tahun 2023 pihak imigrasi telah menyelesaikan 1 perkara pelanggaran keimigrasian Yaitu pemalsuan KTP dan kartu keluarga dimana tersangka diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara Kepala menjelaskan untuk tahun 2024 kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura telah menyelesaikan 4 perkara Dengan menetapkan 7 tersangka dan kini berkasnya sudah lengkap atau P21 Beberapa pelanggaran yang dilakukan tersangka yaitu penyelendupan vanila seberat 92 kg Penyelendupan BBM sebanyak 5 jergen Sementara satu tersangka membawa 5 buah keong tanpa memiliki pas lintas batas Serta 30 karung pinang dengan berat 754 kg Pelanggaran keimigrasian dan penasuan KTP, KK yang telah jatuhi keputusan selama setahun oleh pengadilan negeri Jadi di tahun 2023 kami cuma menyelesaikan 1 perkara Di tahun 2024 selama kami tugas disini menyelesaikan 4 perkara Jadi pelanggaran pertama itu pelanggaran keimigrasian dan penyelendupan vanila 92 di Lebran Dan telah P21 atau siap untuk disedangkan atas nama Israel Tatumi Israel Yasi Kila Kerobin Tanpa Jackson Talita Ayah yang bersangkutan melanggar pasal 119 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 Dan penyelendupan vanila banyak 92 kg Di kasus kedua tahun 2024 Yang ketiga Atas nama Samuel Dini Ujoko Samuel Dini Ujoko Penyelendupan BPN Sebanyak 5 cergen Dan masuk ke wilayah Indonesia Tanpa memiliki dokumen Yang ketiga Mkai Kaikin Langgar pasal 119 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 Tentang kemigrasian Jadi yang bersangkutan masuk ke wilayah Jaipura, Papua Dengan membawa kerang triton lima buah Dan telah mendapat Putusan dari kejaksaan Untuk Disidangkan ke P21 Untuk disidangkan ke pengadilan Negeri Jaipura Kasus keempat Telah P21 juga Telah P21 juga Yaitu melakukan pelanggaran kemigrasian Atas nama Adam S. Kambisi Bone S. Nasi Sehidup 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 Yang bersangkutan Membawa 30 Karun Pinang Dengan jumlah berat 754 Kilo berat Dan ini sudah Dan ini pun sudah mendapat Surat dari Kejaksaan Negeri Jaipura P21 untuk Siap disidangkan di Pengadilan Negeri Jaipura Jadi total kasus Alexander Anderi AD Media Papua Mengabarkan Lectip Pusati Kambis Kila Sampai Terima kasih.